sedikit berbagi pengetahuan dan pengalaman saya di seputaran HP di tangan saya ini ada HP masih mulus, ini HP Realme dimana kondisinya HPnya itu ya seperti ini ini HP ini masih hidup dan bisa diperhatikan kalau saya tekan tombol seperti ini, jadi masih hidup tapi HP ini problemnya yaitu tidak bisa disentuh jadi ini problemnya HPnya tidak bisa disentuh ini yang rusak adalah touchscreennya jadi ada perbedaan antara touchscreen dan LCD untuk bagian yang LCDnya, kalau masih hidup seperti ini berarti ini LCDnya tapi bagian yang sentuhannya seperti ini, ini adalah touchscreennya untuk lebih jelasnya sedikit saya mau kasih gambaran tentang masalah HP yang seperti ini ini ada LCD, ini LCD bekas, jadi disini ada yang putih disini ini adalah LCD, terus yang disini ada ini sedikit berbeda ada yang depan disini adalah ini touchscreennya jadi LCDnya yang bagian belakang posisinya seperti ini ini posisinya seperti ini, jadi yang bagian belakang ini LCDnya terus yang lain yang membedakan, jadi disini ada flexiblenya ini ada flexiblenya untuk yang bagian depan ini ini bagian touchscreennya, untuk LCDnya yang bagian sebelah sini jadi untuk touchscreennya yang ini oke, jadi kalau HPnya mengalami yang seperti ini berarti ini yang rusak LCDnya namun kalau kondisi yang sekarang ini atau yang sering diperbaiki untuk masalah seperti ini biasanya itu dibelikan satu paket LCD seperti ini jadi sudah banyak sekarang ini untuk LCD-LCD itu sudah langsung gabung, ya memang bisa dikatakan dari dulu sebenarnya ada, jadi langsung gabung antara LCD dan touchscreen itu ada yang seperti ini dari dulu ada, ada juga yang terpisah artinya yang terpisah itu LCDnya sendiri dan touchscreennya juga sendiri tapi sekarang ini lebih mudah kita beli langsung satu paket yang seperti ini kalau beli LCD jadi ini touchscreen sama LCDnya sudah langsung jadi satu seperti ini oke, semoga video ini bisa bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih